assalamualaikum terima kasih telah mengunjungi channel aku dan ini dia bahan-bahannya daun min, tomat besar, tomat kecil, cabai merah, buah andalingan, ini dia bentuknya, kacang panjang, asam jantar atau jeruk sayur ini dia penampukannya asam sunti dan bawang merah nah ini dia semua bahan-bahannya teman-teman nah disini aku pakai ikan bandang satu ekor ini yang kecil lalu aku misalkan aku potong langsung aja bahan-bahannya digiling atau di blender bisa di work bisa juga di blender nah ini aku blender teman-teman cabai merahnya bawang merah dan buah lemengnya atau selemeng ya teman-teman jangan lupa tambahkan sedikit kunyit ini untuk perwarnanya ya biar cantik ada warna-warna kuningnya jadi aku tambahkan sedikit kunyit lalu aku tambahkan separuh buah tomat ini dia hasilnya setelah aku blender ya lalu aku sisihkan dalam satu tempat nah ikannya langsung aja kita taruh di dalam wajan atau kuali lalu kita siram dengan jeruk sayur atau asam jantar ini supaya menambah rasa segar kepada ikan dan menghilangkan bau amis di dalam ikan tersebut jadi aku siram aku taruh satu aja ya teman-teman ini lalu setelah itu aku tambahkan dan garam lalu aku aduk-aduk hingga rata nah setelah itu aku langsung tambahkan bumbu yang udah digiling tadi kemudian diaduk-aduk kembali ya teman-teman hingga rata keseluruh ikannya nah setelah itu tambahkan air dipira-pira aja ini aku tambahkan satu gelas air atau bagi teman-teman yang kurang itu bisa ditambahkan itu dikira-kira aja ya teman-teman nah setelah itu kita nyalakan kompor kita tutup lalu kita tunggu mendidih nah ini sudah mendidih kita buka tutupnya lalu kita aduk-aduk sebentar setelah itu kita tambahkan daunnya daun minnya ya teman-teman langsung ditaruh di atasnya nah seperti ini dan setelah itu kita tambahkan juga buah andalimannya nah ini dia langsung kita taruh aja ke dalam wajannya ya nah habis itu langsung kita taruh kacang panjangnya yang udah dipotong-potong tadi ih ini dia penampakannya ini supaya rasanya semakin segar lagi kita aduk-aduk sedentar kita tunggu benar-benar ikan ini hingga matang ya teman-teman nah aku kebetulan ikannya ini ingin aku keringkan jadi bila teman-teman ingin berkuah itu bisa dipakai kuah begini tapi aku kebetulan ingin aku keringkan ikannya jadi kuahnya itu aku sisihkan dalam suatu tempat aku ambil sebagian atau setengahnya seperti ini aku ambil dan sisanya itu aku diamkan lalu aku tunggu kering sampai di belanja atau wajan kenapa begitu karena biar ikan ini bisa awet sampai besok ya teman-teman jadi aku sisihkan sebagian dan aku tunggu ikan ini hingga kering kalau ikan ini nggak habis dimakan hari ini itu bisa sampai besok dan rasanya itu masih tetap sama nah ini dia lihat tuh kuahnya itu udah hampir kering dan benar-benar udah keluar seperti minyak-minyaknya pada ikan ya itu tandanya udah benar-benar matang nah ini dia penampakannya segar ya teman-teman kelihatannya ini rasanya itu asem segar karena ada aroma-aroma mint dan anda limennya nah sudah selesai ya teman-teman ini dia aku pindahkan aku pindahkan dan ini dia penampakannya enak bisa langsung disantap dengan nasi hangat nah ini dia bisa langsung dieksekusi nah ini dia kuahnya yang sudah aku pisahkan tadi jadi kalau makan itu kuahnya juga kalau mau dipakai boleh dan kalau nggak dipakai langsung begini juga ikannya langsung itu bisa karena di dalam ikan ini juga udah ada bumbunya yang udah kering jadi dia udah melekat ikannya itu juga udah banyak ya teman-teman nah ini dia aku langsung tes aja teman-temannya pakai nasi ini daunnya ini bisa dimakan terus dengan nasi seperti lalapan begitu bisa dan buah anda limennya ini selain sebagai aroma atau menambah aroma masakan itu juga bisa langsung dimakan juga seperti lalapan ya ini aku langsung tes aja ya teman-teman ini aku pakai daunnya juga ini aku makan aku tes nah ini dia oke oke teman-teman ya bisa dicoba bagi teman-teman yang belum pernah mencoba aku tambahkan sedikit kuahnya nah langsung aku coba lagi ini ini dia ya nah bagi teman-teman yang masih belum mencoba boleh dicoba ya teman-teman ini rasanya enak dan mantap terima kasih terima kasih telah menonton video ini sampai habis bila teman-teman suka dengan video ini silahkan subscribe dan share serta like dan bunyikan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi atau video terbaru dari aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih